Intro Ini makam siapa Joko? Ini makam ayah aku dia Oh iya Kenapa alasan aku itu tidak pindah ke kota? Ya karena ini aku tidak mau jauh dari makam ayahku Oh iya 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 aku paham kok maksud kamu Soalnya aku hampir tiap hari datang ke sini Apa karena kamu belum ikhlas ya ditinggal ayah kamu? Kalau soal ikhlas aku ikhlas dia Tapi aku tidak bisa jauh dari ayahku Soalnya aku ini adalah anak yang paling dimanja oleh ayah Terus ayahku baik banget Selalu mengajarkan tata kerama Selalu mengajarkan sholat Ya Alhamdulillah berkat ayahku Semuanya sekarang terlaksana dengan baik Aku tidak pernah meninggalkan sholat Dan juga beretika baik terhadap orang lain Wah hebat banget ya didikan ayah kamu Iya deh Terus ayahku tidak menelantarkan anaknya Jadi semua anaknya itu diurus dengan baik Kita pulang yuk Ayo Terus mampir ke rumah Aku dirumah punya pizza Buat kamu Di rumah kamu banyak orang kan? Iya aku gak mungkin Kalau gak ada orang Gajak kamu ke rumah Ya udah Ayo Joko Ya Aku rasa Hubungan kita semakin lama semakin deket ya Terus? Aku tuh ngerasa kalau kita gak ketemu sehari aja Kayak ada yang kurang Kamu nyariin aku dan aku nyariin kamu gitu Iya bener Dea Kita kan udah berteman baik Jadi Kita itu harus saling mencari Kalau gak ketemu sehari Kalau gak ketemu sehari Ya meskipun awal-awalnya kamu ngeselin sih terhadap aku Ya maaf Ya maaf aku kan waktu itu gak tau apa-apa tentang kamu Ya udah gak apa-apa Tapi asik juga ya Perkenalan kita Iya Maksudnya iya sih Aku tuh malah dikas minuman pelancar height Terus kamu ngasih uang Eh malah diambil lagi Ujung banget ya Tapi aku bener gak tau loh Kalau itu minuman Buat pelancar height Ya udah gak masalah Ini Kita berdoa harus janji Kita harus jadi teman baik Selamanya Jangan pernah bertengkar Oke siap Halo Brian Motor andalan Selamat pagi Eh Brian Kamu sekarang Bakal aku bawa Ketemu sama pacar baru Ini bukan Untuk kenalan Brian Kamu tenang aja Ini udah jadi pacar Bang Alek Brian gak boleh Mogok-mogok Seperti kemarin Jangan mogok Aku gak habis pikir Dia itu tega banget ya Aku yang cinta setengah mati Malah disiasiakan Tapi tenang Sekarang Sudah punya pacar nih Alek sudah punya pacar Jadi gak bakalan Ngemis-nemis lagi sama dia Bakal ngebuktikan Kalau Alek itu Laki-laki sejati Laki-laki gentleman Ya sekarang Udah mau berangkat Brian Jadi Kita Oke weh Kita berangkat Brian Assalamualaikum Sayangku Waalaikumsalam Gimana Udah siap apa belum Mau jalan-jalan nih Sama Bang Alek Ya udah siap lah Aku emang menungguin kamu Dari tadi Kenapa Kenapa Ngelatin motor Bang Alek Ini beneran motor kamu Iya Tapi tenang Jangan dilihat dari motornya Tapi Dilihat dari kekayaannya Motor boleh begini Tapi Kekayaan Bang Alek itu Ada dimana-mana Sawah berhektar-hektar Tanah Terus Orang Pinjam duit Kalau emang Sawahnya banyak Kenapa Enggak diganti Oh Itu cuma sebuah Alasan kecil Bang Alek Memang suka Motor yang seperti ini Tidak suka menyembuhkan diri Bang Alek itu Orang kaya sebenarnya Punya Harta yang berlipa-lipa Karena nenek Bang Alek itu Orang terpandang Orang paling kaya Orang yang punya banyak harta Banyak uang Banyak tanah Pokoknya lengkap deh Sayang Ninin ini Gak boleh Berkecil hati Karena penampilan Dari motor Bang Alek Tapi yang kamu katakan tuh Semua Jujur kan Bang Alek ini Laki-laki yang jujur Apa adanya Laki-laki yang setia juga Oh iya Motor ini Bukan sembarang motor Sayang Ninin Ini motor yang sangat setia Menemani Bang Alek Kemana-mana Termasuk Membonceng cewek-cewek cantik Ya termasuk Sayang Ninin ini Waduh udah Banyak Bonceng cewek Berarti Berarti Mas Alek ini playboy dong Waduh Tenang Tenang Bang Alek ini Bukan seorang playboy Tapi cukup menceritakan Bagaimana Masa lalu Bang Alek Bukan playboy Bukan playboy Mantan-mantan Yang bonceng disini Kok jadi ragu ya Aku mau bonceng Sama Mas Alek Sayang Ninin Bang Alek ini Sangat mencintai Sayang Ninin Jadi Jangan kecewakan Bang Alek ya Yang harus ngomong gitu tuh Aku Mas Kamu tuh jangan sampai Ngecewain aku Udah tenang Kita jalanin Kita itu Akan menjadi Sepasang kekasih Yang sangat romantis Sangat Fenomenal Trending Topik Dan viral Yaudah Mas Aku percaya Sama kamu Pokoknya Kamu jangan sampai Mengecewakan aku Iya sayang Ninin Tenang aja Yaudah yuk Kita jalan-jalan Iya Ayo Ini namanya Brian Brian Kita mau berangkat Aduh Sorry Udah Pegangan dong Aduh sayang Kenapa Aduh Enak banget disini Ya sayang Kalau buat pacaran Enak banget disini Oh iya Gimana Kamu itu Bahagia gak Sama aku Kita dari tadi Jalan-jalan Naik motor Gak jalan kaki Iya Aku bahagia Tapi Kenapa harus berhenti Di pinggir jalan Seperti ini Disini itu Tempat orang pacaran Sayang Oh iya Aduh Senangnya Kalau punya pasangan Romantik ya sayang Iya aku senang Tapi kok kamu kok Cium Cium aku disini sih Gak enak tuh Ada orang Eh Kalian Senyum-senyum Napa Iri Ya Allah Semoga dijauhkan dari maksiat Amin Amin Bukan maksiat ini Cium Sama aja Kan belum murim Bener Pasti panas ya Pasti panas ya Waduh Tuh Jantungnya Degdik Degdik Panas Nih Sekarang nih Mas Alek Bang Alek Udah punya pacar baru Dia Mungkin Niat Alek ini Mau manas-manasin kamu Udah Cuekin Ini teman kamu Bukan-bukan sayang Dia ini Cuma wanita yang so mahal Oh ya Sayang ini Pekerjaannya apa ya Tadi aku lupa Waktu di jalan cerita-cerita Aku Aku ini Kerjaannya jadi pengusaha Aku lagi nerusin Usaha orang tua aku Apa pengusaha Waduh Gak dapat poluan Sekarang dapat pengusaha nih Waduh Bakalan Tajir nih aku Ya sayang Jangan dicium terus Nanti luntur Bedaknya He Kalo pengen tuh Cium tuh Poluan kamu Gak dapat cium kan Eh Aku Masih punya etika Iya Masa iya Dicium di pinggir jalan Ini namanya Romantis nih Seperti ini Kalau romantis Seperti itu Selalu memberikan Kasih sayang Entah itu ciuman Atau pelukan Ya biasa Joko Pacar baru Oh Tuh Ada yang panas sayang Namanya Poluan dia Panas banget Kita itu hanya berteman Jadi gak mungkin Melakukan hal Seperti kalian Apa Teman Yang kemarin itu Apaan terus Sayang Sayang Udah deh Sekarang kalian itu Sudah kena mental ya Makanya Bilangnya teman sekarang Tapi aku jadi mikir deh Atau jangan-jangan Mereka berdua Disini jual Jual mahal Ntar kalo ada gak ada orang Malah lebih mesra dari kita Wah bisa jadi tuh Wah bisa jadi tuh sayang Bahaya Diam-diam Menghanjutkan Hehehe Hei Joko Aku bisa aja cium deh di sini Waduh Waduh Ketenggorokan gak enak Yuk pulang yuk Waduh Gaya banget Padahal kita baru aja makan rujak tuh Iya juga ya Terus Ntar kita mau makan apa lagi Kalau nasi kuning gimana Kalau enggak Nasi kucing Ya lebih baik nasi kuning sih Daripada nasi kucing kan sedikit tuh Yaudah kita itu gak boleh menghambur-hamburkan uang dulu Kita irit-irit dulu ya Gak gak seperti mereka Makanannya mahal terus Aduh yuk Ryan Kalau kamu dirawat seperti ini Pasti kamu terlihat kinclong Bagus Ryan Tapi mohon kerjasamanya Jangan sampai mogok Oke Siapa nih Geter-getar banget Ada apa nih Ninin Halo Iya sayang Ninin Ini lagi di rumah Lagi Ursi Brian Apa Mau jalan Aduh Kok mendadak gini sih Iya Bisa sih bisa Oh Iya 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 Waalaikumsalam Aduh Kenapa mendadak gini sih Si Ninin ngajaknya Sekarang lagi boke banget lagi Terus Kalau aku jelas nyaman Ninin Masa iya Aku itu Gak mau traktir si Ninin Gimana ya Waduh jadi bingung nih Gini Kalau gak ada pemasukan Nah Iya 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 Si Wahyu nih Si Wahyu Si Wahyu kan kerja Jadi bisa nih Aku minta tolong sama si Wahyu Tapi gak enak Kalau ngomong lewat HP Aku harus Pergi Ke tempat si Wahyu Yaudah aku sekarang Siap-siap dulu Terus Langsung pergi ke Si Wahyu nih Udah Biaran sip Ini baru namanya kopi Kalau sudah Kerjaan beres semua Tinggal nyantai Ngopi Berapa nikmat hidup ini Coba dulu Sekali lagi Wahyu Eh Wahyu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kirain siapa Lek Lelonong aja Lek Iya iya Tahu Ini Ngopi nih Minta dong Iya iya Minum Duduk aja disini 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 Wahyu Enak 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 Yang lebih enak itu Kamu Jam segini Nyantai banget Ngopi pula Bukannya enak gitu Lek Ya berhubung Kerjaan udah selesai Semua Jadinya Aku nyantai Oh gitu ya Kamu Sudah lumayan lama ya Kerja disini Iya iyalah Lek Kamu kan tau sendiri Kalau aku Udah lama kerja disini Iya 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 Wahyu Oh iya Wahyu Aku itu sebenarnya Ada keperluan sama kamu Aduh Kamu itu Lek Giliran ada keperluan Baru kesini Coba gak ada keperluan Kamu gak bakalan kesini Bukannya gitu Wahyu Aku itu gak enak Mau main kesini terus Kamu kan kerja Iya emang kenapa Gak masalah Bos aku itu Orangnya baik Lagian Siapa aja yang mau kesini Apalagi temen aku Bebas Lek Oh ya sudah Kalau gitu Aku kan kemarin Gak tau Kalau disini Itu bebas Untuk bertamu Emang Kamu itu Ada keperluan apa Tadi kok Kayaknya Buru-buru amat Iya Wahyu Aku sekarang Lagi bingung Aku itu Butuh uang Emang Buat apa Lek Ini Untuk Keluarga aku Makanya aku itu Langsung pergi ke kamu Pusing Wahyu Mikirin keluarga Tapi Kamu itu Datang di hari yang tidak tepat Lek Emangnya kenapa Wahyu Ini kan Hari kerja kamu Masa Kurang tepat Ini kan tanggal 28 Lek Aku gajiannya kan tanggal muda Gimana sih Payah kamu Lek Wah Joko Rumah kamu besar banget ya Alhamdulillah deh Semua ini Rezeki dari Allah Oh iya Aku Mengumpulkan Uang itu Sekitar Tiga tahun deh Baru bisa bangun rumah ini Tiga tahun Iya Lumayan lama ya Iya Gitu Ini juga permintaan dari ibu aku Emang ibu kamu bilang apa Ibu aku tuh bilang Kalau dia ingin anaknya itu Punya rumah luas Terus Juga ada musholatnya Biar Kalau mau sholat itu Bisa berjamaah Satu keluarga Dan Alhamdulillah Semua Keturutan ya Iya Alhamdulillah deh Makanya Kenapa aku selalu menuruti Kemauan ibu aku Ya Agar Semuanya diridhoi oleh Allah Karena Ridhoi ibu itu ridho Allah Bener juga Pak kata kamu Dah Kamu tunggu disini dulu ya Jangan kemana-mana Aku Mau ke dapur dulu sebentar Eh Aku takut sendirian disini Agak kira deh Aman disini kok Aku Gak bakalan dikira maling kan Enggak Semua Udah kenal sama kamu Yaudah deh Gak apa-apa Kalau gini ceritanya Kamu itu payah banget Wahyu Gak bisa bantu aku Aku sekarang lagi butuh uang Lagi butuh duit Maka kamu malah gak ada Eh Wahyu Waduh Kerjanya udah selesai Udah bos Udah semua Kebetulan Lagi nyantai nih aku Eh Orang ini ngapain disini Oh Si Alek bos Dia itu temen aku Ya barusan Datang kesini Mau pinjam uang Sama aku Apa sih Alek Uangnya buat apa Rasanya sih Butuh banget Eh Nen aku lagi sakit Beneran Ya iyalah Ngapain Aku ini Sahabatnya si Wahyu Mungkin aku Bohon sama si Wahyu Mau pinjam berapa 500 ribu Aku malas ngitung Kalau 500 ribu Ini lebih Tuh Alek Kamu itu Dikasih pinjam Sama bos aku Bos aku itu baik Wahyu Ikut aku yuk Yaudah Urusan kamu udah selesai Mending pulang aja Ada apa sih bos Kok kayaknya Kenting banget Tunggu dulu Wahyu Ah Aman Oh iya Wahyu Kamu kan udah Pengalaman nih Nembak cewek Soalnya kan Kamu udah nikah Dulu Waktu pertama kali Kamu nembak Istri kamu itu Gimana caranya Waduh Kalau masalah Nembak cewek Itu langsung aja Bos Jangan Bertile-tele Ntar Keburuan Direbut orang Bos itu Langsung Ungkapin aja Perasaan bos itu Kalau memang Sudah benar-benar Sayang Sama wanita itu Aku Gugup nih Wahyu Soalnya Baru pertama kali nih Aku mau pacaran Terus Wanitanya Agak sembarangan Seorang Polisi Waduh Ya Tapi kan Gak masalah Bos Bos itu kan Orang kaya Udah Langsung aja Tembak bos Aku takutnya Nanti malah Dia minder Terus Aku malah Ditolak Ya gak mungkin Bos ini Bos itu harus Melati mental Bos itu harus melatih mental Udah temuin aja Langsung tembak Percaya deh Sama aku Nanti dia bakalan mau Buat beli rokok Aduh Aduh Semoga aja Semoga aja Semoga aja Semoga aja sukses bos Bisa mendapatkan hati Polwan tersebut Lumayan nih Buat beli rokok Eh Eh sayang Ninin Waduh Kenapa tuh Waduh Kenapa tuh wajah Ya kamu juga Sih ngapain Lama banget Datengnya Iya Barusan aku itu Udah mau langsung Nyamperin kamu Tapi kamunya Gak ada Di depan gang Ya kan aku udah Pergi dari tadi Soalnya nunggu kamu Lama banget Jadi yaudah Kok bete deh Eh Udah Kamu itu Gak boleh marah Gak boleh ngambek Nini Aku bawa apa Nih Uang banyak Nih Cuma liat Bete nih buat Sekarang nih Jalan-jalan Gitu maksudnya Iya Kita akan Menghabiskan Uang itu Gimana Masih mau ngambek Lagi gak Kalau udah Ada seperti Ininya mah Aku gak bakal Ngambek Tapi Jangan cuma gitu Doang dong Coba cium nih Hii Genit banget deh Udah Hmm Kalau gitu Kita disempat Yuk Udah Yuk Cepetan deh Duh Kamu ada apa sih Joko Udah Sini Kamu jangan Macem-macem ya Enggak deh Aku gak Macem-macem Jangan Berpikiran Aneh deh Terus ngapain Kita disini Dea Sebenernya Aku tuh Apa Suka sama kamu Suka sama aku Iya Serius nih Ngomongnya Iya Aku serius Sama aku juga kok Beneran Iya bener Alhamdulillah Waduh Dea Awalnya Aku tuh Ragu banget Yang mau Nembak kamu Soalnya apa Aku baru pertama kali Pacaran Baru pertama kali ini Iya Waduh Makasih ya Dea Dari pertama Kali aku ketemu kamu Rasanya Adem banget Hati aku seneng Dan aku harap Kamu itu tidak mengecewakan aku Dan aku Akan selalu bahagiain kamu Dea Aku udah pasti menjaga hati kamu Dan aku bakalan tulus Mencintai kamu Aku udah ngomong sama ibu Kalau aku suka sama kamu Kata ibu Yaudah gak apa-apa Kalau kamu seneng Lanjutkan Alhamdulillah Dapet restu ya Dari ibu Iya Aku Tadi pergi itu Minta pendapat Sama Wahyu Bagaimana caranya Nembak wanita Apa Kamu masih Minta pendapat Ke orang lain Iya Dea Soalnya kan Aku gak pernah Nembak cewek Terus Baru kenalan Sama wanita Ya baru Pertama kali Sama kamu Kamu Meskipun Nembak dengan cara apapun Tetap aku terima kok Aku kan udah terlanjur Suka sama kamu Sama aku juga Suka sama kamu deh Yaudah mulai hari ini Kita pacaran Aku harap Kamu bisa menjaga hati aku Dan sebaliknya Aku akan menjaga hati kamu Sebelak بع refers Sebelak Soalnya Untuk 5 Ehh Sebelak Hai Kaat Ber hypothesis Beruh Ba Hai �ר Kalo lei Kalo 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 Kalo